Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Belaksana Tugas Kepala Arsik Nasional Indonesia Bapak Dr. Andes Sumrah Yadi MIMS Betul Pak ya, saya menyebutnya Bapak Sumrah Yadi Baru sekali ini saya dengar Pak Namun Yang saya hormati Bapak Diputi Bidang Konservasi Arsik Bapak Dr. M. Taufik Para pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Arsik Nasional Indonesia Dan yang saya hormati seluruh yayasan keluarga besar Yayasan-yayasan yang dipimpin dulu dibentuk dan dipimpin oleh Bapak Haji Bawaman Soeharto Baik para ketuanya dan juga Dewan Pembina Yang disini ada Pak Hakjo, Ketua Dewan Pembina Yayasan Dapat kita Dan juga Pak Rusmono, Pak Dr. Rusmono Kemudian Ketua-ketua dari Yayasan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati Hadirin yang berbahagia Assalamualaikum sekali lagi Warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama marilah kita panjarkan puji dan syukur Kadirat Allah SWT Bahwa atas karunia pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini Guna menyaksikan penyerahan berbagai arsif Dari Bapak Soeharto dan Ibu Tim Soeharto Saat beliau menjabat sebagai Presiden dan Ibu Negara Dan tadi telah kita saksikan bersama Andalah suatu kehormatan yang sangat besar Bagi saya untuk atas nama keluarga Pak Hatto Menyerahkan arsif yang dengan tekun kami kumpulkan Selama bertahun-tahun Kepada Arsif Nasional Republik Indonesia Dengan diserahkannya arsif-arsif ini Kepada Andri Maka arsif-arsif tersebut akan terpelihara Dengan sebaik-baiknya Serta akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukannya Hal ini sesuai dengan amanah yang tertuang dalam undang-undang Yang menyatakan bahwa Andri wajib melaksanakan Pengelolaan arsif statis yang berskala nasional Yang diterima dari berbagai lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kepasirakan, dan perorangan Saya mohon maaf Ada satu yang ketinggalan Yang saya belum ini Apa? Sapa? Yang saya hormati Bapak General Makno Dari Philippines Beliau Dan dia dulu sekolah Di Bandung Di Sesko, Bandung Tahun It was 1967 Hadirin yang berbahagia Arsif yang beberapa saat yang lalu saya serahkan kepada Andri Adalah sebagian dari arsif kepresidenan Dan arsif dari pemegang kekuasaan tertinggi Pemerintahan negara kita Melalui arsif-arsif ini Seseorang dapat mempelajari langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Untuk mewujudkan amanat pemegang kedaulatan negara Yaitu dari Majelis Permusiawaratan Rakyat Kalau kita dalami arsif-arsif tersebut Kita akan mengetahui bahwa inti sari dari perintah MPR pada presiden Sebagai mandatarisnya di masa itu adalah Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila Masyarakat yang demikian itu hanya mungkin diwujudkan Melalui pembangunan yang bertahap-tahap dan berkesinambungan Karena itu Pak Harto Selaku presiden Republik Indonesia Mengajak seluruh kekuatan bangsa ini untuk membangun Ayah kami tercinta General Besar Haji Muhammad Soeharto Dalam kiprah dan perjuangan almarhum selama hidup beliau Telah berusaha meletakkan fondasi-fondasi kehidupan bermasyarakat Berbangsa dan bernegara dalam semua aspek Sudah barang tentu sebagai pribadi almarhum memiliki kekasan tersendiri Selama menjabat sebagai presiden Republik Indonesia Baik dari segi kebijakan, penampilan, karakter, kepribadian maupun berbagai segi lainnya Semua jejak langkah, kegiatan maupun peristiwa yang pernah beliau lakukan Terekam dalam dokumen dan arsip yang hingga kapanpun bisa dilihat Didengar ulang dan dipelajari oleh penerus bangsa Sehingga bisa diambil manfaatnya Kita bisa melihat bahwa pembangunan yang dilakukan oleh bangsa kita Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto di masa lalu Telah berhasil mengangkat bangsa Indonesia Dari bangsa yang miskin menjadi bangsa yang berpenghasilan layak Bahkan pada saat itu Indonesia dianggap sebagai salah satu dari macan Asia Apa yang saya sampaikan ini tercatat jelas dalam arsip-arsip tersebut Selain daripada itu Melalui arsip-arsip tersebut Masyarakat juga dapat mengikuti kiprah ibu kami tercinta Yaitu Ibu Tim Soeharto Sebagai ibu negara yang dengan setia mendampingi Bapak Dalam ikut serta membangun bangsanya Kiprah beliau yang sangat monumental Antara lain adalah perjuangan dalam membangun Taman Mini Indonesia Indah Dimana kita ketuai bersama Bahwa pada saat itu banyak sekali mereka yang menentang dibuatnya Taman Mini Indonesia Indah ini Namun ibu berkeyakinan bahwa Taman Mini Indonesia Indah harus dibangun Karena merupakan tempat-tempat yang harus dikunjungi oleh masyarakat Indonesia Tetapi kalau mereka mengunjungi sendiri-sendiri ke tiap-tiap pulau Tentu memerlukan waktu yang lama Karena itu ibu membuat replikanya di Taman Mini Indonesia Indah Yaitu satu kepulauan dan satu budayanya Dan juga adat istiadatnya dan lain sebagainya Yang bisa dilihat oleh masyarakat Indonesia Hanya dalam waktu satu hari saja Dan Alhamdulillah sampai saat ini Pengunjungnya sangat besar dan banyak sekali Dan Alhamdulillah mendapatkan juga penghargaan Dari dunia internasional Karena Taman Mini Indonesia Indah ini Merupakan tempat tujuan wisata yang termurah di dunia Jadi dan sampai sekarang Pesan beliau kepada kami Jangan sampai harga Taman Mini Indonesia Indah ini Dimahalkan Karena banyak rakyat yang kurang mampu Tidak mampu untuk melihat itu Dan kalau mereka dinaikkan Nanti tidak ada lagi tempat untuk tujuan wisata mereka Jadi perhatian untuk diri terutama Taman Mini Juga beliau membangun berbagai rumah sakit Dan rumah sakit ini tentunya Banyak sekali diketahui Baik jantung, kanker, ibu dan anak Dan semuanya itu diperuntukkan untuk masyarakat Dan masih banyak lagi yang beliau lakukan Dan tadi telah kami sampaikan Yang semua untuk mengangkat kehidupan masyarakat Menjadi lebih baik dan juga lebih sehat Juga upaya beliau dalam mendorong kegiatan organisasi Khususnya organisasi wanita Beliau menginginkan bahwa wanita Bisa sejajar duduk sempat tinggi dengan pria Tapi tidak untuk melampaui atau untuk bersaing Tetapi untuk bersatu Di dalam melaksanakan tugas Membangun bangsa dan negara Indonesia Kami yakin Kesadaran untuk senantiasa melihat Dan mempelajari sejarah Akan membuat sebuah bangsa mampu Meletakkan seseorang Pada makom atau tempatnya yang tepat Sebab dari sejarah pula Kita akan tahu Bagaimana para pemimpin-pemimpin Yang berani dan terampil Mampu memanfaatkan Kesempatan dan peluang Untuk mengubah hal-hal yang ada Menjadi lebih baik bagi bangsanya Sejarah bukan sekedar Catatan masa lalu Melainkan cermin masa kini Dan mungkin juga Mampu menjadi arah masa depan Bagi generasi penerus bangsa Menentukan langkah Dan mengambil keputusan Dalam menjaga Mempertahankan Melanjutkan Serta memajukan Keberadaan bangsanya Akhirnya Dengan disertai harapan yang besar Agar arsip-arsip tersebut Dipelihara dengan sebaik-baiknya Dan juga Didalami masyarakat Indonesia Maupun masyarakat Internasional Saya akhiri Samudan saya Dengan Memohon Semoga Allah SWT Selalu memberikan Rahmat dan hidayanya Pada kita semua Dalam kita Melaksanakan tugas kita Masing-masing Agar bangsa dan negara Indonesia ini Tetap butuh Menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang kita cintai Bersama Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum